Yossa, kembali lagi di kako ini me Dan ya, ini dia full spoiler manga one piece chapter 1112 yang berjudul Aspek Keras Yang dimana dalam astrologi, aspek adalah sudut yang dibuat planet satu sama lainnya dalam horoskop Dan apa maksudnya? Entah Nah, chapter kali ini juga ditemani cover story Wano Kuni Yang disana kita melihat di kastil ibu kota bunga Kinemon memberi Yamato senyumlah uang dan meminta bantuan Nah, chapter dimulai dengan laporan marinir yang mengatakan semua pasifista yang tersisa di pulau Eke telah dimusnahkan atau telah dikalahkan Tidak disebutkan dalam laporan, tapi Nas Juro lah yang mengalahkan mereka Sementara itu, di pantai timur laut, Frankie mengalahkan wakil aksahmana Red King dengan serangan Strong Raikto Selalu, di sisi lainnya, bone mengubah wakil aksahmana Pomsky menjadi seorang anak kecil dan menendangnya Yang mana kita bisa melihat wakil aksahmana Glotin kaget melihat betapa kejamnya bone disana Lalu, disini kita mendapatkan penekanan dari Liker bahwa tidak ada Zoro maupun Jimbe pada chapter kali ini Kemudian, Sin dipotong menuju ke laboratorium Disana Yoke membawa Mars ke ruangan dengan monitor tempat pesan Pegapang mulai disiarkan Dan setelah itu, Mars menembakkan sinar besar untuk menghancurkan ruangan itu dalam sekejap Tetapi siarannya tidak berhenti Lalu, kemudiannya, Yoke menjelaskan bahwa sumber sebenarnya dari sistem tersebut adalah versi terbaru dari Dendenmusi Yang dibuat oleh Vegapang dengan sebutan Haisin Dendenmusi atau Distribution Dendenmusi Yang disembunyikan di tempat lain Nah, mendengar penjelasan dari Yoke itu Mars berencana menghancurkan seluruh laboratorium untuk menghilangkan Haisin Dendenmusi tersebut dengan cepat Tetapi Yoke menghentikannya dengan mengatakan bahwa lantai pengembangan senjata dan pembangun listrik juga ada disini Dan jika laboratorium dihancurkan, kehancurannya akan begitu kuat hingga menghancurkan pengrikot juga Kemudian, saat mereka berbicara Mars merasakan suara kecil yang berasal dari pengrikot Dan Mars berpikir bahwa itu pasti adalah Dendenmusi yang baru Jadi dia terbang menuju ke arah sana Lanjut, scene dipotong ke stasi dan Kaku Terlihat di sana, dia sudah sadar Dan Kaku bertanya kepada stasi apakah dia telah ditinggalkan oleh kru topi jerami Setelah dia menghianati CP Zero demi mereka Namun stasi berkata disini Aku memilih untuk tetap disini Menyelesaikan pekerjaan terakhirku Aku akan menutup dom Sementara kru topi jerami akan meladikan diri Dan scene kembali dipotong ke grupnya Nami Disana Usopp telah menyiapkan kudo bus di Sanigo Tapi tanpa Vega Force 1 disana Dan terlihat Sunny tidak bisa terbang cukup jauh untuk sampai ke laut Tetapi, Edison mengatakan untuk percaya padanya Dan kemudian dia terbang untuk melewati penghalang Dan juga berkata Simulasi kerusakan eksternal sebesar 78% Aku belum akan mati Ini, aku pergi Dan ya, disana Edison seperti menunjukkan seberapa kerusakan yang akan diterima jika melewati dom Wow, wow, wow Rela berkorban Kemudian, scene kembali dipotong Dan kali ini menuju ke rombongannya Luffy Terlihat disana ada Jupiter yang telah pulih kembali Dan Jupiter pula berniat melakukan suatu serangan Yang mana Jupiter menyedut udara ke dalam mulutnya dengan kekuatan sedemikian rupa Sehingga Luffy, Dory, dan Brogy tidak bisa bergerak maju Dan mereka ditarik ke belakang Yang mana ya, di momen ini wajah Luffy sangat lucu lagi Tapi Luffy punya ide Dan disini Luffy berkata Ah, sialan kau Jika kau sangat lapar Bagaimana kalau kau makan gedung ini saja Ah iya, Luffy menendang seluruh bangunan untuk memisahkannya dari tanah Lalu dia meleparkannya ke mulutnya Jupiter itu Setelah itu, Luffy kehabisan energi Dan berubah kembali menjadi Luffy tua Yang mana melihat itu Brogy memberinya makanan darurat khusus Elbaf yang disebut Hakal Yang mana berdasarkan hidangan nasional Islandia Makanan itu terdiri dari daging hiu yang difrementasikan Tetapi Luffy tidak menganggap Hakal itu enak sama sekali Tetapi dengan makanan itu Luffy segera kembali ke bentuk normalnya Dan benar Luffy belum masuk ke mode gear 5 nya Jadi Luffy saat ini adalah Luffy dalam mode biasanya aja Lantas setelah itu ya Warguri mengejar mereka Dan melihat itu Luffy menggunakan Gomu Gomu no Red Rock Tepat di kepalanya Warguri Tetapi pada akhirnya Luffy justru melukai tinjunya sendiri Karena kepala Warguri terlalu keras Waduh 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 No gear 5 No party nih ceritanya Aduh Dan kemudiannya Scene dipotong ke Labo Pes Di sana terlihat Satun Sedang naik ke atas awan Kita bisa melihat kakinya mencapai tempat kelompok Nami berada Wup Apa yang akan terjadi di sana Tapi scene kembali dipotong ke pantai timur laut Ke grupnya Bone lagi Salah satu raksasa ditebas secara tiba-tiba Dan kita bisa melihat Nasujuro muncul di sana Dia berdiri di depan kapal Elbaf Nasujuro sangat menakutkan di panel ini Tentu saja Di sana Bone berkata Ha siapa kau? Lanjut scene kembali dipotong ke pangrikot Di halaman terakhir pada chapter kali ini Mas telah tiba di sana Dan kembali ke bentuk manusianya Dan berjalan masuk ke dalamnya Sementara suara rekaman Vegapang Masih terdengar terpencar di sana Ya kita bisa mendengar di sana Dari rekaman itu Saka berkata Stella Kita punya waktu satu menit lagi Dan Vegapang menjawab Aku tahu Dan akhirnya setelah berada di sana Mars menemukan haisin denden musik Di lantai ruangan gelap Dan setelah itu Mars berkata Jadi ini dia Kau kurang beruntung Vegapang Namun secara tiba-tibanya Mars mendengar suara yang aneh Dimana ya Likri menjelaskan efek suara Jepang Yang digunakan untuk gelembung atau cairan Dan Mars melihat ke atas Dan mengamati sesuatu Dengan wajah yang sangat serius Nah pertanyaannya Apa yang sedang dilihat oleh Mars ini Berkaca dari efek suaranya Mungkinkah ini akan jelaskan Otak Vegapang yang berada di sana Ya entahlah Tapi yang jelas Chapter berakhir di sini Dan untuk minggu depan No break next week Alias tidak libur Dan kita juga mendapat cover color speed Pada chapter mendatang Dan ya bagaimana menurut kalian Dan sampai kembali di video berikutnya Terima kasih telah menonton!